Dalam kunjungannya, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji didampingi Bupati Sambas, Satono beserta Forkopimda lainnya. Mereka mendatangi pondok pesantren Basuni Imran, Kabupaten Sambas. Saat mengunjungi ponpes Basuni Imran, Gubernur Sutarmiji langsung menyerahkan bantuan hibah 300 juta rupiah untuk ruang belajar. Tidak hanya berupa uang, bantuan juga disalurkan berupa beras dan kain untuk para pengasuh pondok pesantren Muhammad Basuni Imran Sambas. Selain itu, Gubernur Sutarmiji juga berjanji akan membantu ruang laboratorium yang difasilitasi 40 komputer di dalamnya. Saya janji untuk membangunkan, untuk niatnya untuk almarhumah ibu saya, nanti saya bangunkan ruang lab, lab gedungnya saya bangunnya, nanti isinya saya carikan. Jadi dekat, mungkin nanti labnya itu isinya bisa 40 komputer. 40 komputer dengan gedungnya lengkap semuanya nanti ya. Gubernur Sutarmiji berpesan kepada pihak pesantren untuk mengatur bangunan secara strategis, sehingga terlihat modern. Sementara Bupati Sambas, Satono menambahkan akan mendukung pembangunan yang diperlukan pondok pesantren dan menyumbang beras sebanyak 2 ton. Pertama, InsyaAllah, Masikdaya, ketika bangun asramanya lakakkan ke depan. Proposalnya diberikan ini, nanti misjid dan lab nanti Pak Gubernur, InsyaAllah. Mudah-mudahan, arti misjidnya nak digubuhkan, dibangun baru atau diperluas, ataupun nak dibangun lab kalau Pak Gubernur nanti, pandai-pandailah Pak Unding ngomong Pak Gubernur. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.